Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, kepada kita umatnya Kalau seandainya ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang meninggal Harus cepat kita urusin, jangan pakai ditunda-tunda Paham ente padai? Paham Pak Ustaz Mau beritahukan kepada seluruh warga Kabupeng yang terkenanya Bahwa anaknya Ma Ija atau putranya Ma Ija yang bernama Saudara Abas Kaga jadi mati Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah 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 Eh Jaki, lo udah bikin kesalahan yang fatal Jadi lo sekarang gue hukum Lo mesti minta maaf sama semua warga disini Gue menunggu Ayang Munaro gurih-gurih nyoi selama 20 tahun Semenjak dia masih sekolah Sampai sekarang dia benjanda alias jokun Gak mungkin Gak mungkin Cinta gue gak mungkin berpaling kepada Ayang Munaro Sekian lama aku menunggu kehadiran Munaro Munaro Musa Munaro Munaro Aduh Munaro Disaat Disaat aku melihatmu Disaat aku mengenalmu Dan kini ku tahu namamu Ternyata namamu Munaro 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 Ban oji datang Frepes, prepes, prepes Munaro Bang oji datang Frepes, prepes, prepes Munaro Munaro, Bang Ojin datang Prepet, prepet, prepet Munaro, Bang Ojin datang Prepet, prepet, prepet Disaat aku melihatmu Disaat aku mengenalmu Dan kini ku tahu namamu Ternyata namamu Munaro Munaro Munaro, Bang Ojin datang Prepet, prepet, prepet Munaro, Bang Ojin datang Prepet, prepet, prepet Prepet, prepet, prepet Prepet, 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 prepet Ayam Ojin! Ayam Ojin! Ayam Ojin! Ayo moci! 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 Hahaha! Istimewa! Akhirnya si grobak pangsit nikah juga sama si Linda, emaknya kecebo! Berarti kagak ada lagi anak jangkrik yang bakal gangguin ayang beb gua! Bang Jaki! Bang Jaki! Kalau ketemu ucap salam dong! Oh iya! Gua lupa ya! Assalamualaikum Don! Waalaikumsalam Bang Jaki! Eh moci sini! Eh tumis kangkung! Ada apaan sih manggil-manggil? Bang Jaki ajal mancung aja dong! Ini lu lupa apa? Masih inget gua ya? Kalau yang ini lu lupa bukan! Waduh! Yang lempeng-lempeng itu? Ah! Itu uruf alip! Yeh! Yang lempeng uruf alip namanya! Kalau yang ini? Apa bener? Uruf bak? Waduh! Kalau yang bengkok? Ah iya bener! Itu yang bengkok uruf bak! Alip yang lempeng, bak yang bengkok! Nasi mateng langsung dicaplok! Alhamdulillah! Hahaha! Kalau yang ini? Uluf bak ya? Waduh! Aduh! Aduh! Itu... Itu uruf bak! Yeh! Yeh! Yaudah! Selanjutnya lo tanya aja senama ustad ya! Oke! Gua sibuk! Assalamualaikum! Kenapa sih orang dewasa selalu bulu-bulu banget? Cece! Nyumsep begitu! Udah kayak gua oca aja be! Eeeh! Kurang ajar lo! Bape! Gua kurang ajar! Gua kurang ajar! Ayo! Heee! Kacau bape! Menurut tegak banget sama anak ya! Sini lo! Ya! Gak pengen suruh saya pak! Saya nyampe! Jadi lo gak senang ya? Gak senang gue mau jual tanah! Gak senang! Eeeh! Eeeh! Pornya perstuyuh me! Hanis lo! Is! Iya! Be! Saya bukan kagak senang mba be ngejual tanah! Ngejual rumah! Sekalipun kuburan mba be jual! Gak ngapa-ngapa! Kalau babal redok mah! Saya mau protes be! Hah? Protes? Protes apaan lo jit? Protes apaan? Ayo! Silahkan! Be! Dengerin be! Saya protes! Saya kagak mau dirikain sama si Rinda! Pornya perstuyuh! Guri-guri nyoy! Wah! Cari penyakit! Lo gak mau dinikain sama Melinda! Berarti kagak dapat warisan! Aduh-aduh! 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 Iya, Pak! Orangnya meninggal, Pak! Ini sekarang aku mau ke rumah ibunya! Sekalian aku mau nanya, rumah istri dan anaknya gimana? Iya, Pak! Ya makasih, Pak ya! Iya, Pak! Enak! Oh, 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 oh! Oh! Jadi lo mau nyogok mah Ija? Hah? Enggak banggah matang, eh, Sogok! Maksudnya apa sih? Kamu lagi, kamu lagi? Kami lagi, kami lagi. Kayak lagu lu. Kamu, kamu lagi. Kamu, kami, kamu lagi. Eh, lu gak bisa nyogok Ma Ija. Lu bakal dituntut. Uang lu itu kagak bisa ngebebasin lu dari penjara. Eh, Mas, sorry ya. Kalaupun saya mau ke Ma Ija, atau ke siapapun juga, itu karena saya prihatin, dan saya ingin menolong, dan bertanggung jawab. Ngerti? Waduh, lu nyari alesan aja lu ya. Eh, kagak bisa. Pokoknya lu bakal gua laporin ke warga, kalau lu mau nyogok, biar lu dikeroyok lagi. Oke, soal gitu. Saya gak akan ke rumah Ma Ija. Puas? Puas? Oke. Ehm, pergi lu sana. Awas ya, gua gak mau ngeliat muka lu lagi. Gua juga males, lihat lu. Istimewa. Gua bakal peres uang orang ini. Gua peres, peres, peres. Kayak jeruk nipis. Gaktin. Itu kan masalah Silinda, itu mudah banget. Eh, nanti kawinin aja, nanti nikah sama Silinda. Nanti jarak sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, lima hari, dua hari, empat hari, empat hari, empat hari, empat hari. Terus, terus, terus. Ampe serebu, ampe serebu, ampe serebu. Enggak, enggak, enggak. Jarak tiga hari, itu ceraiin lagi Silinda. Nah, itu mudah. Semudah membalikkan martabak keju. Eh, bukan martabak keju. Palah lu gua balikin. Oh, apalangannya kayak di dini-dini tawok, sebulan perih gitu. Eh, lu tau kan? Lu tau kan? Lu tau ayam Munar itu siapa? Siapanya gua? Apaan? Kalau sampai gua terjadi kawinin sama Silinda, hatinya ayam Munar terluka, tercabik-cabik hatinya dia. Dut! Eh, 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 eh. Dua anak adal. Udah loh, ada masalah yang lebih penting. Tadi gua liat orang yang nabrak Bang Abbas, si ayam. Adam? Adam maksud gua. Bebek sekalian. Dia itu kerumah Aja Ida. Dia mau ngasih uang sogokan ke Aja Ida. Oh ya? Yeh. Makanya gimana kalau sekarang kita samperin ke kantor dia, kita peres itu orang. Kita peres kayak cucian kotor. What? What I do in sto yuh? Pada, nyo. Wad? Wad? Idu ng lo kek kawat. Zag, zak, zak, zak. Kita peres, kita peres di sini. Seatau Aja, tau. Tumpah. Ih, menar juga lo. Wadah, wadah, wadah. Sekarang mendingan kita ke kantornya si Adam. Ayo Broan, ayo. Ayo, 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 ayo. Kita ke kantor si Adam, ya. Loh. Pada? Oh ya, saya mau nanya. soalnya untuk PT Maju Mundur, kita diterima tidak ya? Alhamdulillah, Pak, diterima. Alhamdulillah. Soalnya itu akan bisa memberi banyak pemasukan buat perusahaan kita. Dan pastinya pegawai akan dapat bonus. Alhamdulillah. Satu lagi, yang buat alam semesta jangan lupa ya, di-follow up ya. Karena itu bisa develop perusahaan kita juga. Iya, Pak. Hati-hati kamu. Ayo, Ayo. Ayo, Ayo, Ayo. 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 Ayo, Ayo, Ayo. Cang, Bang Zaki, Bang Ocit pada mau mana? Ini. Ini. Eh, eh, eh. Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Ayo, apa yang ngomong sih? Ini, kita lagi kesasar. Sebetulnya kita mau kebun binatang. Nggak jadi. Ini, ada dianya nih, ada berdua. Di, kita bisa ikut dari kebun binatang ya. Iya. Lah, kebun binatangnya doang. Ayo, guri-guri, Nyoy. Eh, Pak Le, lu yang buat tak guri-guri. Shiiit. Kan ini sebenarnya, Kak Adam itu siapa sih? Emangnya ada apaan? Kok nanyain Pak Adam? Enggak. Soalnya kita bertiga mau meres dia. Oh, ayo, susah. Soplak. Hah, enggak, enggak, enggak. Bukan, bercanda-bercanda. Gini, kita nanyain Pak Adam, karena si gerobak pangsit pengen nanya, beli hidungnya di mana. Hah? Dia mau nepelin di hidungnya. Swee banget lo. Dodin lo. Ginda, gue udah kepanjangan. Tuh kegak. Panjangan apa? Melebar ke samping. Nah, hidung dia itu, jut pelai begitu kayak celana Elvis Presley. Hah? Bacana Elvis. Bacana Lupis. Ya, Nisa. Kita pengen tahu aja, sebetulnya Adam itu siapa. Katakan, Nisa. Eh, Pak Adam itu atasannya Nisa. What? Hah? Kenapa nih? I'm doing stupid, man. Soyo. Aduh, udah dia ya. Nisa mau buru-buru. Ya, ada urusan. Assalamualaikum. Urusan. Jadi si ganteng yang nabrak si Abas itu, bosnya si Nisa? Ah. Tol. Iya, ibu Hajar. Aduh. Gimana ya? Pasti ada banyak duitnya nih. Tol. Tuh, tuh, tuh. Tuh lari. Umi ingat. Umi Hajar Ida itu udah tobat. Udah diabad. Diam aja. Yang tobat kan Umi. Yang lima tobat juga Umi. Tapi Umi tetep nuntut tuh orang masuk penjara. Tuh. Atau karena dia banyak duitnya. Kawinin si Nisa. Cung. Om Ustadz nih pengen ngajarin mancung baca Al-Quran. Nanti kalo mancung udah bisa baca Al-Quran. Mancung hapalin Al-Quran. Nanti mancung bisa masuk surga. Mau gak? Mau dong. Kalau gitu mancung sekarang ikutin Om Ustadz baca ya. Nih. Alif. Alif. Coba lihat mulutnya. Alif. Alif. Hmm cakep. Ini yang bengkok nih. Ba. Ba. Ta. Ta. Nisa. Bukannya Nisa. Inisa gitu maksudnya. Inisa. Inisa. Ah. Jim. Jim. Nih. Kayak pancingan. Titik tengahnya. Itu namanya Jim. Jim. Ini ha. Ha. Ini ho. Ini ho. Ah. Yang penting mancung terus belajar membaca Al-Quran. Mau gak? Mau. Bu. Alhamdulillah. Kalau mancung mau semangat ngaji. Oh iya Om Ustadz. Hmm. Mancung mau pulang dulu. Bulu-bulu. Soalnya nanti malem Mami mau nikah sama Papi Ocit. Alhamdulillah. Akhirnya si Ocit dapet jodoh juga. Tapi ngomong-ngomong kok om Ustadz gak dikasih tau ya? Katanya sih undangannya terbatas. Sebenarnya sih macung pengen om Ustadz dateng. Jadi taksi. Hmm. Ya iya sih Cung. Tapi kan om Ustadz gak diundang Cung. Kalau om Ustadz dateng kayaknya gak etis Cung. Macung ngerti. Yaudah macung pulang dulu ya om. Iya deh. Hati-hati ya Cung. Ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh Montok. Kalau lu dandarin gua harus yang cakep. Ini buat ayah ngocit gua ya. Siap po. Ih so cantik banget sih lo. Hmm. Tangan lu bau amat sih. Abis makan ikan asin po. Hmm. Mami. Macung kali ini seneng banget Mi. Hehehe. Neng pasti seneng banget. Makauin sama ayah ngocit ya. Makauin seneng bukan Mami mau nikah. Tapi Makauin udah tau alip Mami. Berarti Boto gak seneng sama nikah mayah ngocit. Seneng lah Mi. Apalagi sama papi ocit. Asik dong. Hehehe. Mami lambungnya jangan dikunci dong. Pake jilbab. Pake jilbab. Kan begini lo cantik banget Boto. Mami kan pelukuan dewasa. Ditutup lambungnya. Mami mau masuk suga gak. Oh gitu ya Boto. Yaudah udah. Emang pake jilbab lah. Eh Montok. Ya po. Rambut pake jilbab ya. Siap po. Nanti abis ini ya. Mi? Ada apa Mi? Enggak itu, si Abbas bagi manifest. Udah ada perubahan belum? Enggak ada Mi. Masih juga kritis. Abas Deh Kalo begitu Gue bakalan muntut Tuala laki Gue setuju kan? Emangnya Umi udah tau Siapa yang nabrak Bang Abas? Iya kalo emang Umi udah tau Ya gak apa-apa Mi Misa setuju kok Mi Biar itu orang dapet pelajaran Mi Yang nabrak si Abas itu Namanya si Adam Siapa Mi? Adam Kok kayak nama bosnya Nisa di kantor? Iya Dia itu bos lo di kantor lo Umi bakalan nuntut dia Polisi Supaya dia di penjara Ya Allah Kenapa Kenapa Pak Adam Nabrak Bang Abas ya? Apa Pak Adam itu emang sengaja nabrak Bang Abas Karena dia benci sama Nisa? Ya udah kalo gitu Nisa sekarang mau ke rumah sakit ya Mi mau liat keadaannya Bang Abas Satu titip Alkis Iya Iya lama-lama ya Wih cukup 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 Salam lagi Tunggu 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 Takbir Hati Takbir Haji Takbir Haji Menyayat hati Takbir Haji Memujimu Memujimu Memujamu Setia malam memohon padamu Untuk tunaikan seruanmu Takbir Hati Takbir Haji Takbir Haji Tunggu 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 Selamat menikmati 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 Pangeran Selamat menikmati 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 Hah? Ada apaan? Kok gue pake bunyi pengantin, Roh? Ya, iya, lo ngawin Ih, Cung, ini acara apaan, Neng? Emak di mana, Boto? Mami kan mau nikah sama Papi Ocit Tadi aja, Macung bilang Bang Ocit Papi Ocit Tadi, Mami ngomong ayang Ocit, kan? Cium terus Ayo kita pergi dari Sile Ayo kita pergi Mau kemarin? Iya, Cia, 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 Cia Penganggungannya udah hilang Udah ya? Seminggu Eh, eh, dengerin semua Dengan begitu, gue sekarang udah gak ada sayangan lagi Gue pokoknya hari ini, gue mau ngajak-ngajak Munaro Yang mau ngajak kitanya Munaro Ayo, 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 ayo Kamu bisa, ada saingan lagi kalo gitu Ayo, ayo, ayo Alhamdulillah, Cung Emak diselamatkan oleh Allah Emak tenang banget, Cung Tapi, Mak Cusadi Mi Mak Cung gak jadi punya Papi Cung, Boto, Inten Sebenernya lu masih punya Bapak, Cung Kalo Mak Cung masih punya Papi Dimana Papi Mancung, Mi? Papi Mancung gak pernah dateng dan gak tengokin Mancung Cung Cung Emak juga gak tau, Neng, kapan Bapak lu dateng Kapan Papi maju pulang, Mi? Cung Maafin, Ma, ya, Boto Papi Cung Sekarang, Neng, kita tidur yuk Emak udah cape nih, Neng Udah gerak banget nih jalanan begini Tidak Mancung mau nikah dan dulu, Mi? Mau lihat apaan? Bapak pelengki undang penyanyi dandut Aku tak ada kelusuhan Yaudah, hati-hati ya, Boto Ya, Mi Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh, susah banget ini, Maku pahit Sampai ke negeri, yang menjauh disana Huayh! Lu dengar ya? Lu dengar kakak? Dengar! Kepata mengatakan jalan-jalan ke pinggir sawah Artinya? Pinggir sawah banyak kerumputnya Terjemahannya? Memang Munaro tiada duanya Dari muda sampai tua Ocit sahabat aneh yang mukanya setengah jelek, setengah ganteng Apaan? Ocit sahabat aneh yang mukanya setengah jelek, setengah ganteng Apaan? Aneh turut senang Atas kembalinya Munaro keperlukan ente Tapi itu mesti ingat Begitu Munaro itu kejar lagi Kita harus kerjasama Membuat strategi supaya menaruh jatuh hati sama ente Kalo kata gua Mendingan kita bikin strategi yang bareng-bareng Tadi ngomong begitu Gua ga dengar Siapa sih ngomong itu? Papi Ocit Ngapasih? Gua lagi goyang lu Mangin-manggil aja lu Gak apa? Tau kayak kebun Lu ngapain kemari lu? Tendang lu Papi Ocit Papi Ocit senang ya Gua jadi nikah sama mame Ya iya dong Lagi siapa yang mau? Gua jadi papi lu Nih Mari-marinya gua tendang Bila nyang-sang pun capi sekalian lu Lihat aja nanti Pasti papi Ocit Cari maju lagi Huuu Dasar Ula karung Masa nyari jelung pentul ya ngeci Sekarang brother My friend Ocit Rayakanlah Atas kembalinya mundaro kepelukan Ante Oke Ikhati bawah ini Ocit Ayo kita joget sama-sama Tuan Sss Is a rhythm too Bang jali Bang jali Bang jali Bang jali Vision Bambam Bang jali Bang jali Bang jali Bang jali Barang jali Terima kasih telah menonton 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 Kikik Ternyata Ini kan saya tuh Terima kasih telah menonton Sampai menonton Bu, saya menonton Umi Saya menonton Saya menonton Bang Saya menonton Dok, saya menonton Saya menonton Biaya menonton Saya menonton Ente Eh, saya menonton Saya menonton Ya, lu harus menonton Ya, saya menonton Sekali menonton Ya, saya menonton 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 Saya menonton